Terungkap alasan Kataif Hizmullah di Irak mengakhiri operasi melawan pasukan Amerika Serikat, keputusan tersebut bertujuan untuk mencegah rasa malu bagi pemerintah Irak. Demikian disampaikan Sekretari Jenderal Kelompok tersebut Abu Hussein Al-Hamidawi dalam pengumumannya pada selasa 30 Januari sebagaimana mengutip Al-Jazeera. Kataif Hizmullah berhenti melawan pasukan Amerika Serikat demi kepentingan bangsa dan negara. Pernyataan itu menambahkan bahwa banyak sekutunya khususnya Iran sering menolak tekanan dan eskalasi terhadap pasukan pendudukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Meski tidak lagi memerangi pasukan Amerika Serikat, Hamidawi menegaskan faksi perlawanan Irak akan terus mendukung warga Gaza. Al-Mayadin melaporkan, Kataif Hizmullah akan mempertahankan Gaza melalui cara-cara selain perjuangan bersenjata. Sekjah juga memerintahkan para pejuang Kataif Hizmullah untuk menerapkan pertahanan sementara jika terjadi serangan Amerika Serikat. Sebelumnya, kelompok militan Irak ini dicurigai melancarkan serangan pesawat tabrawak di Yordania pada minggu lalu. Akibat serangan itu, tiga tentara Amerika Serikat tewas dan 34 lainnya terluka. Presiden Amerika Serikat Joe Biden murka atas serangan tersebut dan berjanji bakal membalas. Hal ini memberikan sinyal perang besar di Timur Tengah yang melibatkan Iran langsung. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.